Intro Bertempat di Grand LT Krakatoa, Kalianda, Lampung Selatan, Tribun Lampung menggelar kegiatan bertajuk Tribun Lampung in Collaboration yang masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-14. Pada acara ini, Tribun Lampung memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, instansi vertikal di Lampung maupun swasta yang telah membuat terobosan atau inovasi dalam membangun daerah. Acara ini juga langsung dihadiri oleh CEO Tribun Network, Dahlan Dahi yang mengatakan pemberian penghargaan pada Tribun Lampung Award merupakan sebuah kemuliaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ada tentang sukses dan ada tentang kemuliaan. Kesuksesan diukur dari berapa banyak harta yang kita kumpulkan. Tapi kemuliaan diukur dari berapa banyak yang kita kontribusikan untuk masyarakat. Penghargaan malam ini tidak tentang siapa yang paling banyak duitnya. Jadi bukan tentang orang sukses. Penghargaan malam ini adalah tentang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi tentang kemuliaan. Tribun Lampung Award and Collaboration ini dihadiri juga oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, yang juga menerima penghargaan dalam inovasi program elektronik Samsat Desa atau ISAMDES. Arinal berharap kepada Tribun Lampung untuk terus tegak lurus sebagai wadah media informasi dan tetap eksis dan memiliki tempat bagi pembacanya. Awalnya saya agak naik darah dengan Tribun. Tapi lama-lama saya juga berpikir kok saya harus naik darah. Kalau nggak mau naik darah ya jangan diulang lagi kesalahan itu. Nah sekarang termasuk yang lembut. Karena kesalahan saya buang jauh-jauh. Terima kasih Tribun. Nah beranjak dari jumlah follower tersebut saya yakin Tribun Lampung ke depannya akan tetap eksis dan mempunyai tempat bagi pembacanya. Saya berharap apa yang sudah dilakukan Tribun berani mampu tegak lurus. Karena saya nilai sangat objektif. Selain memberikan penghargaan, acara Tribun Lampung Award in Collaboration 2023 ini juga dimeriahkan dengan aksi panggung hiburan.